Halo teman-teman, saatnya question and answer Mulai hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Yang disampaikan oleh kalian di dalam beberapa video saya sebelumnya Atau yang akan datang Dan nanti akan saya jawab melalui video Yang akan saya kumpulkan jadi satu dalam satu playlist Yaitu question and answer Oke, dan ini adalah video pertama saya Yang ada di playlist question and answer Berikutnya, pertanyaan-pertanyaan kalian akan saya jawab dan jadikan satu dalam playlist ini Oke, untuk pertanyaan yang pertama Saya rangkum dari beberapa pertanyaan sebelumnya Yaitu tentang alat apa yang saya gunakan untuk mengambil gambar Jadi selama ini saya menggunakan dua kamera untuk membuat video-video saya Yang pertama adalah kamera mirrorless Sony Alpha 7 Mark II Yang kedua adalah DJI Osmo Pocket Kenapa ada dua? Karena yang satu Sony Alpha 7 II-nya Saya gunakan seperti ini untuk syuting dalam ruangan Syuting langsung seperti ini Sedangkan yang DJI Osmo Pocket Saya gunakan biasanya untuk jalan-jalan keluar Untuk kalau ada kita sedang goes atau apa itu Kita bisa pakai itu ya Jadi lebih apa namanya Lebih praktis Terus kemudian alasan menggunakan Sony Alpha 7 Mark II ya Nah, dulunya saya menggunakan Canon 6D Ya, itu rasanya berat banget Dan Sony Alpha 7 Mark II ini Karena dia mirrorless Maka beratnya itu lebih berkurang lah istilahnya Tidak capek di leher Biasanya saya kalau digantungin gitu Atau jalan-jalan pakai kamera yang DSLR gitu Biasanya lehernya capek Nah, sekarang saya menggunakan Sony Alpha 7 Mark II Supaya ya lebih ringan lah Jadi, kenapa saya milih Sony Alpha 7 Mark II ini Karena dia bisa record video langsung dari aplikasi Ya, sebelumnya saya memakai Canon 6D itu Dia cuma bisa mengambil gambar melalui aplikasi Jadi, untuk penggambilan video Kita harus nekan tombol right Yang ada di bodi kamera Jadi, males banget Kita harus maju Ya, kan Nekan Terus balik lagi Kalau mau matiin Sana lagi Tekan lagi Balik lagi Ya, itu akan Apa namanya Membuat Kurang praktis gitu ya Kamera Sony Alpha 7 Mark II ini Bukan berarti tidak ada minusnya ya Semua Benda Semua barang itu Mesti ada minusnya Dan minusnya dari Sony Alpha 7 ini Yang saya alami Dia itu Yang pasti ya Itu karena layarnya tidak bisa flip Tidak bisa selfie Jadi, untuk mengambil gambar Atau mengambil video seperti ini Saya harus menggunakan Apa namanya Device tambahan Menggunakan layar tambahan Ya, supaya Saya mengaturnya Gampang juga bisa melihat preview Diri saya sendiri di layar ini Tanpa harus melihat ke layar belakang Karena layar belakangnya tidak bisa di flip Oke Kemudian, beralih ke DJI Osmo Alasan kenapa saya menggunakan DJI Osmo Karena Bentuknya yang kecil ya Dia itu pocket size Ya Bentuknya yang kecil Dilengkapi ini ya Bentuknya yang kecil Dilengkapi dengan case Bisa dilihat Bisa dilihat Cuma sebesar ini ya Bentuknya sangat kecil Mudah Dibawa kemana-mana Dimasukkan ke dalam case-nya Masuk saku Dan kita bisa Laluasa Pergi kemana-mana Nah Selain bentuknya yang kecil Awalnya saya senang DJI Osmo ini Karena dia ada gimbalnya Jadi dia Kamera mini Dengan gimbal Ya Jadi footage-nya yang diambil dari DJI Osmo ini Karena dia menggunakan gimbal Jadi footage-nya Lebih stabil Stabil banget ya Tidak goyang-goyang Nah Dia bisa Flip Ya Diputer Coba lihat Dia bisa ngerekam ke depan Ya DJI Osmo Dia bisa ngerekam ke depan Atau Dia flip Balik ke saya Jadi Selfie ya Nah Enaknya seperti itu Gimbal Kemudian berikutnya Kenapa saya milih DJI Osmo ini Karena Itu tadi Bentuk yang kecil Jadi dia tidak Intimidasi Intimidatif kepada orang Kalau kita bawa ke jalan Ya Kadang kalau kita bawa kamera Yang agak gedean dikit Kayak Apa namanya Mirrorless Sony yang Ava 6500 Itu masih Lumayan Kelihatan gitu Jadi kalau orang melihat itu Dia akan Takut Terutama Di sini Di Eropa Di Belgia itu Kalau ada orang Di Shoot Dengan kamera Biasanya dia akan marah Dia akan Apa namanya Merasa terganggu gitu Dengan DJI Osmo Ya Cukup Seperti ini Tangan saya bisa masuk Tidak terlalu kelihatan Yang kelihatan Cuma gimbalnya aja Bagian atas Sambil jalan Megangin Tas Atau apa itu Jalan Tidak akan Menarik perhatian orang Atau Masukin ke saku Kalau punya saku Ini Dia tidak akan menarik perhatian orang Dan Orang akan cuek Oke Seperti halnya Sony Alpha 7 Martu DJI Osmo ini Juga punya Kelamahan Yang pertama Gimbalnya ini Ya Ini sangat rentang Bisa aja Patah Kalau kita Naruhnya Atau Pas menggunakannya Tidak Memperhatikan Keselamatan Menggunakannya Dengan sembarangan Kepentok Atau jatuh Itu Gimbalnya Bisa Mudah sekali Patah Ya Maka dari itu DJI Osmo Pocket ini Tidak bisa Disamakan Dengan Action Kamera Ya Jadi saya Menggunakannya Untuk Shooting Shooting Roll Untuk footage Gitu Gak bisa untuk Action yang Guling Guling Dan sebagainya Jadi kalau untuk Sepeda masih oke Sepeda Bukan Sepeda yang Extreme Bisa ditaruh di dada Menggunakan harness Itu Udah Aman Footage Halus Dan Tidak Goyang Goyang Kelemahan dari Osmo Pocket ini Yang berikutnya adalah Ini mic Ini Ini Kadang Dia kalah Dengan suara Angin Jadi kalau pas Anginnya kenceng Atau Lewat di depan Micnya ini Suaranya Suara kita Itu kalah Dengan suara mic ini Ya Jadi berisik Sebenarnya DJ Osmo ini Dia bisa langsung Dihubungkan dengan Handphone ya Kemudian dengan Aplikasi yang ada Di handphone itu Dia bisa Ngontrol Osmo ini Minusnya Koneksi dia itu Hanya Bisa support Android Tipe C Dan iPhone Jadi untuk Android Yang Micro USB Seperti ini Dia Gak bisa Ya Nanti gimana Saya Menghubungkan HP Android Saya ini Ke Osmo ini Nanti akan Saya bahas Di vlog Berikutnya Itu tadi Question and answer Mengenai Kamera yang Saya gunakan Apa saja Kamera yang Saya gunakan Dan kenapa Saya memilih Menggunakan Kamera itu Jadi kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Dari kalian Silahkan kalian Comment di bawah ini Nanti saya akan Jawab melalui Video Sesi Question and answer Yang akan saya Masukkan Dalam satu Playlist Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di vlog Vlog berikutnya Salam dari Brussels Belgia Wassalam